Intro Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Bahasa Inggris kali ini Kelas 10 semester genap, hari ini kita akan membahas simple past tense dan present perfect tense Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini Oke anak-anak pelajar Skapsa, kita memasuki materi simple past tense Di sini pengertian dari simple past tense yaitu kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau Untuk rumusnya yang digunakan dalam simple past tense Yang menggunakan kata kerja yaitu yang plusnya itu subject Plus pop 2, kata kerja bentuk kedua dan keterangan Untuk negatifnya, subject plus did not Pop 1 dan keterangan Dan untuk tanda tanya, did, subject, dan pop pertama Rumus yang digunakan dalam simple past tense tanpa kata kerja yaitu pakai to be, was, dan were Terumusnya sudah tersedia di situ Kalau negatif, pakai was, were, north Dan terukatif, tubuhnya ditaruh ke depan Dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua Dalam kata kerja ini ada dua jenis yaitu regular verb dan irregular verb Untuk regular verb, tambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja pertama Sebagai berikut contohnya Cook jadi cookert dan memasak Dan work jadi worker bekerja Untuk irregular verb termasuk di dalamnya To be bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda sebagai berikut contohnya Give jadi game, write jadi word artinya menulis See jadi saw artinya melihat Namun ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama Dengan bentuk kata kerja sebagai dasar Dan contoh sebagai berikut Read tetap read artinya membaca Card tetap cut artinya memotong Sedangkan pada verb pakai to be ada verb dua berupa was dan where Was yang digunakan merupakan singular verb Digunakan pada singular subject berupa singular noun Contohnya seperti and, pen, dogs And singular pronoun digunakan sebagai see, he, dan it Where yang merupakan plural verb digunakan Subject berupa plural noun Atau kata cats ada s-nya People, pens, ya Dan plural noun itu they, you, dan we Keterangan waktu digunakan dalam simple past tense Yaitu yesterday artinya kemarin Last Monday artinya Senin nyalu Atau last night Last year and And how ago Last week a few minutes ago Artinya sudah saya sediakan disitu Dan beberapa contoh soal dengan kata kerja Saya pergi ke Bali minggu lalu Itu pakai Perginya pakai verb dua Jadi pakai when I went to Bali last week Minggu lalu pakai keterangan waktu lampau Dan negatifnya ditambah did not Jadi di belakang subject Pakai did not Terus kata kerjanya kembali ke verb satu Jadi when tadi yang verb dua Pakai yang plus Kalau negatif pakai verb satu Dan interkatifnya ditnya ditaruh depan Juga pakai verb satu juga Dan untuk contoh soal yang tidak ada kata kerjanya Dilihat contohnya Subject plus to be Plus object My grandmother was a teacher Dan negatifnya Was word tambah not Di belakangnya subject tadi Dan interkatifnya To be nya ditaruh depan Was your grandmother or teacher Dan untuk soal Simple past 10 Itu ada 5 disitu Pilih salah satu kata Yang di dalam kurung Tulis 1, 2, 3, dan 4, dan 5 Itu jawabannya saja Tania buy box Some flower yesterday Kalian pilih salah satu Buy or box Tulis kerjaan kalian Simple past 10 Di google classroom Oke Materi yang kedua Tentang present perfect tense Present perfect tense Yaitu Suatu tense Yang menggambarkan suatu kejadian Yang terjadi Sebelum satu spesifik waktu Di masa lalu Tetapi masih berlanjut Sampai sekarang Tenses ini Menggambarkan suatu kejadian Yang dimulai Dan berakhir Di masa lampau Tetapi efeknya Masih dirasakan Sampai saat ini Lebih singkatnya Tenses ini digunakan Sebagai penghubung Antara masa lalu Dan masa sekarang Ada dua rumus Present perfect tense Yaitu Bentuk nominal Yaitu Tidak ada kata kerja Subject Pake have been Plus object Yang pake have been Hanya I We You They Dan pake has been Itu He See It Itu yang tidak ada kata kerjanya Namanya Bentuk nominal Sebagai contoh You have been To Tokyo Before Tidak ada kata kerjanya You Pake have Plus been To Tokyo Before And negatifnya Subject Has Or have not Been Plus object Introgatifnya Has Or have Subject Been Plus object Yang pake Has Have Been Dan sekarang Yang bentuk verbal Ada kata kerjanya Present perfect tense Dibentuk dengan auxiliary verb Have Atau has Dan past participle Yaitu Bentuk kata kerja ketiga Dan has Dikunakan untuk Subject He See It Yang have Dikunakan untuk Subject I You We They Sedangkan past participle Yang digunakan Dapat berupa Irregular Atau Regular Verb Ini sebagai contohnya Subject Plus have Atau has Verb Tiga Contohnya sebagai berikut See has Worker In the hospital For Sick years Has Worker Jadi has Tambah Dengan kata kerja Bentuk ketiga Dan negatifnya Juga sama Setelah have Dan has Tambah not Kata kerja Bentuk ketiga Pulah Interrogatifnya Has Dan have Taruh depan Tambah subject Tambah Tiga Has he Worker In the hospital For Sick years Itu yang Bentuk Interrogatif Keterangan waktu Yang dapat digunakan Pada present Perfect tense Yaitu Already Just Seasonally Ever Once Twice Many Times Itu yang Dipakai Untuk Keterangan Waktunya Fungsi dan contoh Kalimat Present Perfect tense Satu Untuk mengungkapkan Kejadian di masa lalu Tanpa peduli Kapan Tepatnya terjadi Contohnya I have read this book Saya sudah membaca Buku ini Yang kedua Untuk menunjukkan Bahwa suatu aksi Terjadi Berulang kali Di masa lampau She has called you Three times Dia sudah menelponmu Tiga kali Dan yang ketiga Tensis ini Untuk mengungkapkan Aktivitas Atau situasi Yang dimulai Pada masa lampau Kemudian dilanjutkan Sampai sekarang Contohnya My brother has moved Already Up to now Sudaraku Sudah bekerja Sampai sekarang Itu tadi Fungsi dan contoh Present Perfect tense Dan untuk tugas Present perfect tense Ada lima Pilih salah satu Tugas tersebut Nomor satu Soalnya I have Buy or box A new car Kalian pilih salah satu Buy or box Kemudian Kerjakan di google Classroom Oke pelajar skapsa Sampai jumpa Dan salam skapsa Bisa Baiklah pelajar skapsa Demikian materi hari ini Mengenai simple past tense Dan present perfect tense Untuk pengumpulan tugas Melalui google classroom Jangan lupa Like dan komen Untuk mendukung program ini Klik subscribe Dan tekan tombol lonceng Supaya tidak Ketinggalan informasi Dan share Jika menurut kalian video ini Bermanfaat Untuk orang lain Sampai jumpa Di video kita selanjutnya Salam skapsa Bisa Sekolah berbudaya industri Berkarakter wira usaha Menjadi idola Sekediri raya Terima kasih telah menonton 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 sub indo by broth3rmax